Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Dukita, channel GSL guys. Sekarang gue tetap react Dreamcatcher, tapi requestan teman-teman katanya harus denger yang judulnya Red Sun guys. Jadi gue penasaran banget nih makin lama ke arah Dreamcatcher guys. Sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Oke guys, ini irama-irama metal begini gue suka banget guys, apalagi cewek guys. Itu jarang-jarang banget punya gendrik kayak begini guys. Jadi kita langsung riak aja Dreamcatcher yang judulnya Red Sun. Ini gak tau nih, yang Dreamcatcher arah pop, apa Dreamcatcher arah yang lebih metal guys. Oke, kita langsung riak aja, ceplok. Oke. Astaga, oh baru intro doang. Oke, siap. Oh emang udah lagu ini? Terus dia banyak gunain lagu, suara-suara instrumen tradisional guys ya. Ini kayak semacam alat petik gitu loh, kayak sitar sih, apa ya. Tapi ada belnya, teng-teng-teng-teng. Oke, reverse langsung. Tunggu. Oh, temas itu. Chop. Oh, harmonia bagus. Eh, lucu. Ih, ketangnya lucu banget disini guys. Nih. Eh, oke. Wow. Oh, bass-nya. Wah, ini musiknya lebih reverb guys ya. Lebih ke belakang guys, vokal kering. Oh, kasih delay yang sorry. Amar room. Terus ini, rada kolosal guys ya. Dong. Tunggu-tunggu dong. Kayak lagu-lagu dinasti gitu guys. Oke, build up. Oh, manis banget. Manis banget harmonia disini guys. Nih. Asik. Ada bel. Oh, nice. Dynamic-nya. Nice. Oh, my God. Ini instrumennya, iya, tradisional guys. Ini kayak semacam teng-teng. Kayak gamelan malah gue bilang. Bukan gamelan sih yang pasti. Kayak musik toy box gitu loh. Oh, duh-duh-duh. Ini juga low frequency-nya antara kick sama bass. Sustain banget guys ya. Asik ya. Disitu nih. Oh, oke. Duduk-duduk. Oke. Ini gak metal guys ya. Tapi dark-nya masih ada. Dark monster dark-nya guys. Ini ada instrumen-instrumen tuh kayak lebih musik-musik horror guys ya. Untuk mengisi-isi kayak musik box gitu ya. Ting-klung-kling-klung. Jadi kayak nuansanya angker. Apalagi videokapnya juga remang dengan kostum warna-warna cenderung hitam ya guys. Tuh guys. Misterius banget. Ting-tung-ting. Konsepnya beda sih guys. Di antara K-pop yang lainnya. Ini dark banget. Asik-seksi banget disini. Red sun. Ah, apa itu? Teong. Vokal ya. Oh ya, chop ya. Teong. Uh, pecahnya manis banget. Oh, harmony. Ini kayak keyboard di mapping guys ya. Di piano gitu guys. Rapi banget dia punya editing disini guys. Wow. Tuh, kolosal ya. Da, 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 da. Oh, oke. Asik. Bonitin juga guys sih. Groove-nya. Da, da, da. Uh. Ta, 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 da. Tatapan ini tajam semua guys ya. Kayak dicolok gitu. Oh, nice. Passion. Oh, teknik vokalnya juga bagus banget. Putih amat. Wah, chopnya banyak ya. Wah, vokalnya kuat ya. Transpose tadi. Red sun. Itu ada pisik kartu juga seru ya. Teng, teng, teng. Wow. Ada apa lagi ini masih panjang guys? Oh, enggak ini. Eh? Hah? Oh, behind the scene ya. Aslinya begini ya. Karakternya kebaca semua akhirnya. Lawak ternyata guys. Gila musiknya dark semua ya. Parah ya. Tapi satu ada yang RNB sih. Waktu itu gue sempet nge-react. RNB pop ya guys ya. Lebih chord-chord cerah lah. Mayor. Oke, gue pause dulu guys. Gila ya. Maksudnya ini kalau bahas dreamcatcher guys ya. Ini beda sih memang guys. Dari K-pop-K-pop lainnya yang nuansanya itu lebih mainstream. Bukan mainstream, mainstream-mainstream guys ya. Tapi mainstream yang K-pop banget gitu loh. Nah, tapi kalau yang dreamcatcher. Ini sound-soundnya itu lebih dark sih guys. Pemilihan instrumen juga yang lebih eksotis. Yang lebih misterius. Tuh karakter-karakter dreamcatcher ya. Dari beberapa lagu yang gue react guys ya. Kesimpulannya kurang lebih kayak begitu guys. Memang gue belum banyak. Paling baru 4-5 lagu mungkin guys. Dari dreamcatcher guys. Tapi yang pasti garis besarnya mereka ambil konsep yang dark gitu guys. Sesuai teman-teman gue bilang. Yang para insomnia kalau gak salah guys ya. Oke guys, sekian dulu deh gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys. Please sign out. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax